Anak pendekar jilid 27 tamat. Ternyata setelah ditolong Beng Hoa dua kali, akhirnya menyaksikan sendiri dengan jumlah yang sedikit pasukan gerilya. Berhasil mengalahkan pasukan besar kerajaan, kelihatannya saja jumlah pasukan kerajaan besar tapi jumlah besar, bukan jaminan pasti menang. Setelah pulang dia menceritakan apa yang dilihatnya kepada ayahnya, pemimpin suku Jiake. Ayahulise adalah orang yang tidak punya pendirian tetap, pandai melihat arah angin. Sebelum puteranya pulang dia sudah mendengar Lohai berulang kali menang besar dalam bentrokan besar kecil dengan pasukan kerajaan. Dia khawatir bila pasukan kerajaan diusir dari wilayah Singkiang, pihaknya yang tidak mau bergabung atau ikut melawan serbuan penjajah, akan malu dan dikucilkan oleh suku bangsa lain yang ada di padang rumput ini, diam-diam hatinya juga menyesal. Kali ini dia mengerahkan pasukan menolong Lohai yang terjepit ternyata atas usul dan kehendaknya. Begitu dia memutar haluan, Tai Hai Chu yang selalu menjadi kawan serikatnya sudah tentu ikut mengerahkan pasukannya pula. Waktu itu cuaca sudah benderang. Cui Pusan dapat melihat jelas bala bantuan musuh yang menggempur pasukannya dipimpin oleh Ulise, kaget dan murkanya bukan main. Tapi dia masih berusaha untuk mengubah situasi, maka dia menekan emosinya, mengubah sikap, dia berteriak sambil tertawa ramah, Pangeran Ulise, aku sudah mendapat persetujuan dari kerajaan untuk mengangkat engka sebagai raja muda yang menguasai seluruh Sinkiang. Kelak kalau kau sudah menduduki jabatanmu, hidup mewah berlebihan. Apakah sudah kau pikir dengan seksama, jangan mudah dihasut dan diadu domba dengan pihak kami. Sekarang tiba saatnya kau mendirikan pahala besar, mungkin kau terlena oleh bujukan orang, aku tidak menyalahkan engkau, lekaslah berpaling dan berjuanglah untuk kepentingan kerajaan, kesempatan masih terbentang di hadapanmu. Tak nyana Ulise menjengek dingin, katanya, aku sudah berpikir dua belas kali, aku tidak akan meniru dirimu menjadi antek dan budak kerajaan, membunuh bangsamu sendiri untuk kepentingan penjajah. Memang aku terlena oleh bujuk rayumu, sekarang justru tiba saatnya aku menebus dosaku, habis bicara dia memimpin barisannya mengamuk ke tengah pasukan kerajaan mengejar Cui. Posan Co Chengge membentak, bocah ini tidak tahu diuntung, biarku bekuk dia hidup-hidup, dia menunggu Ulise lebih dekat lalu diincarnya dengan tepat. Dari tempat tinggi dia melompat turun, kakinya menginjak bunggung kuda Ulise. Agaknya Ulise tidak menyangka musuh bernyali sebesar ini. Begitu merasa angin menindih dari atas, tahu-tahu Co Chengge menukik turun dari udara, jari tangan orang mencengkeram pundaknya. Dari kabit Ho Atsu, Ulise pernah belajar kungfu sekian tahun, kepandainya sebetulnya tidak lemah, sambil merendahkan tubuh, goloknya terayun ke belakang membabat pergelangan musuh. Cengkeraman luput, hampir saja tangan terbacok, mau tidak mau Co Chengge terkejut, pikirnya, tak kukira bocah ini punya kepandain juga, cengkeraman jarinya diubah menjadi dorongan. Betapapun lewekang dan kepandain mereka terpaut amat jauh. Kret terdengar jubah perang Ulise terjamret robek, orangnya juga didorong jatuh dari punggung kuda untung Co Chengge bermaksud membekuknya hidup-hidup, maksudnya untuk dijadikan sandra untuk menggertak mundur musuh. Karena khawatir mencelakai jiwa Ulise maka dorongannya itu tidak menggunakan tenaga dalam yang mematikan. Baru saja jari Co Chengge menyentuh punggung Ulise, mendadak dirasakannya sambaran angin tajam mengancam punggungnya. Sebagai ahli silat kelas tinggi, dia tahu bahwa lawan yang membokong dirinya dari belakang memiliki kungfu yang luar biasa. Menyelamatkan jiwa sendiri lebih penting, terpaksa dia melepaskan Ulise dan menyelamatkan diri lebih dulu. Penolong Ulise yang tepat pada waktunya ini bukan lain adalah Beng Hoa. Co Chengge memukul balik dengan telapak tangan, angin pukulannya menyempuk pedang Beng Hoa. Sebab sekali dia mendesak maju selangkah, pedangnya bergerak menukik balik. Tampak sinar pedang berkilauan laksana bintang berterbangan. Jurus yang dilancarkan Beng Hoa adalah Ho Kaca Pwe Bak, salah satu tipu lihai dari Lian Hoan Toh Bing Tiam Hoat yang diajarkan Tan Kha Useng. Ilmu pedang pelindung Kong Tongpei memang hebat, betapapun dasyat pukulan Co Chengge, tak urung lengan bajunya tertusuk tiga tempat dan tersabet sobek sebagian. Dengan kekuatan Tai Iika Eng Jiao Kang yang dilontarkan dengan Bik Hong Chiang, ternyata Co Chengge tidak mampu memukul jatuh pedang pusaka Beng Hoa, karuan terkejutnya bertambah besar. Melihat lawan mahir melancarkan Oh Kaca Pwe Bak, darahnya tersirap, mendadak dia sadar dan teringat, bentaknya, kiranya kau bocah yang bernama Beng Hoa. Beng Hoa bergelak tawa, katanya, betul, seorang laki-laki berdiri tidak ganti nama, duduk tidak mengubah si. Beng Hoa adalah aku, aku adalah Beng Hoa. Jikalau kau tidak ingin menyusul Hei Lanja menghadap Giam Loong, lekas menyerah saja. Co Chengge berpikir, tak heran Hei Lanja mampus di bawah pedangnya, tapi dia yakin kung fu yang diyakinkan cukup tangguh, Mana dia mau tinggal pergi begitu saja, sambil menyeringai dingin dia berkata, Bocah, jangan tak kabur, aku memang ingin menuntut balas kematian Hei Jongling. Sembari bicara langkahnya melingkar seperti ular naga membelit, berkelit sambil balas menyerang, dalam sekejap putaran, tahu-tahu tangannya sudah memegang dua jenis senjata yang berbeda. Senjatanya adalah sebilah pedang panjang dan sebatang golok bergigi, seperti gergaji. Pedangnya tiga kaki panjangnya, tapi batang pedangnya tipis dan tajam seperti sayap capung, lebarnya juga hanya dua dim, bentuknya amat aneh. Sebaliknya golok gergaji itu amat tebal dan lebar, bobotnya amat berat. Tangan kiri mengayun golok, tangan kanan bermain pedang. Umumnya orang delang satu hati sukar digunakan dua tujuan, kenyataan Cho Chengge mampu bermain dengan dua jenis senjata yang berbeda. Kedua tangannya ternyata mahir melancarkan jurus permainan. Golok dan pedang yang berbeda. Kungfu yang pernah dipelajari Beng Hoa termasuk paling luas dan ruwep, campur aduk lagi, tapi belum pernah ga menyaksikan apalagi menghadapi permainan dua senjata yang berbeda. Dia tidak berani memandang rendah, maka dia melancarkan jurus HHG Huntoan Hong sebagai serangan balasan, menunggu perubahan melayani serangan. Jurus Heng Huntoan Hong dilancarkan secara mantap dan meyakinkan oleh Beng Hoa. Dia mengira lawan takkan mampu memanfaatkan peluang yang ada, tak nyana serangan golok Cho Chengge ternyata begitu ganas lagi keras, waktu Beng Hoa menangkis dengan pedang, baru dirasakannya tenaga lawan tidak sebesar yang diakhira. Golok tebal dan lebar yang beratnya mungkin ada seribu kati ternyata mirip selembar kertas, sedikit pun tidak ada tekanan tenaga, ringan seperti melayang tersampuk pergi. Baru saja Beng Hoa sadar akan posisinya yang berbahaya, keret pedang panjang lawan tau-tau sudah menyelingap masuk ke lingkaran pertahanannya. Permainan golok dan pedang Cho Chengge memang serasi dan lihai, mencakup perpaduan sifat permainan golok dan pedang sehingga lawan dibuat terpesona, kaget atau bingung. Umumnya golok bersifat keras, pedang sebaliknya lunak. Gaya pedang mengutamakan gerakan lincah dan enteng, sebaliknya golok bergerak berat dan mantap. Ilmu pedang atau permainan golok berbagai aliran dan perguruan walau amat luas, rumit dan sukar dijajaki, betapapun takkan terlepas dari kedua sifat utama itu. Tapi Cho Chengge justru memutar balik kedua sifat senjata ini. Golok dimainkan sebagai pedang, sebaliknya pedang sebagai golok. Begitu pedang panjang tipis sebagai sayap capung itu menusuk tiba, mendadak berubah menjadi begitu berat dan keras. Beng Hoa tetap melayani seperti biasanya, hak kekatnya dia tidak mengira lawan bermain dengan perubahan yang tidak masuk akal ini. Pertarungan jago koson, sedikit line atau terlambat bisa berakibat fatal. Karena salah perhitungan, maka pedang lawan berhasil menyelingap masuk. Kelingkaran pertahanan Beng Hoa Untung Beng Hoa sudah menguasai Bu Beng Kiam Hoat yang dilatihnya sempurna, khusus untuk menghadapi segala perubahan. Meski dia terlambat menyadari kesalahannya dan dirugikan sedikit, tapi posisinya tidak terpojok sampai runyam. Sebat sekali dia menggeser langkah pindah kedudukan, pedang digerakan dengan permainan golok warisan keluarganya, gerakan dia tasi dengan gerakan, tipu dilawan dengan tipu, secara kilat sekaligus dia melancarkan tiga jurus berantai, tiga jurus serangan ditujukan dari arah yang tidak diduga oleh lawan. Chow Cheng Gie dipaksa mempertahankan diri, tidak berani merangsak dengan seluruh tenaga. Dia juga perlu bertahan menjaga diri. Akan tetapi, meski Beng Hoa mengubah pedang dengan permainan golok, tapi dia tidak semahir lawan yang memutar keras dan lunak secara terbalik. Memang disinilah letak kelihayan permainan golok dan pedang lawan yang saling isi dan bantu. Setelah peluhan jurus, mendadak Chow Cheng Gie menyerang, golok sebagai golok, pedang adalah pedang, entah berubah atau tidak berubah yang jelas Beng Hoa diserang silih berganti dengan perubahan kedua senjata. Baru pertama kali ini Beng Hoa menghadapi jurus permainan golok dan pedang yang aneh begini, jelas dia merasa kewalahan dan payah. Di saat dia mulai menjajaki permainan lawan, Kim Biki menyusul datang. Beng Hoa berteriak, golok bukan golok, pedang bukan pedang. Kim Biki semula melongo kehranan, mendadak dirasakan olehnya pedang lawan berat laksana gunung, goloknya sebaliknya lincah dan enteng sekali. Hampir saja dia dirugikan seperti Beng Hoa waktu pertama kali menghadapi musuh tadi. Untung Beng Hoa merangsak musuh sehingga lawan dipaksa harus menyelamatkan diri lebih dulu sehingga Kim Biki tidak menemui banyak kesulitan. Cepat sekali Chow Chengge memutar tubuh, golok dan pedang kembali menyerang bersama ke arah Kim Biki. Mendadak Beng Hoa berteriak, golok adalah golok, pedang adalah pedang. Otak Kim Biki cerdas, kini dia sudah tahu apa maksud Beng Hoa kali ini tindakan dan putusannya tidak keliru, dengan mudah dia memunahkan serangan hebat lawan. Dengan gabungan sepasang pedang mereka, perbawannya sudah tentu berlipat ganda, maka terdengarlah dering ramai dari benturan senjata tajam. Golok gergaji Chow Chengge giginya terpapas seluruhnya. Kini baru Chow Chengge merasakan kelihayan dari kekuatan gabungan permainan pedang kedua muda-mudi ini. Dia tahu kalau bertempur lebih lama lagi, mungkin seorang diri tak kuat menghadapi Beng Hoa, apalagi dirinya dikeroyok dua. Maka tanpa berani bertempur lagi, lekas dia menjawat ekor melarikan diri ke tengah gerombolan pasukannya. Saat itu pasukan besar kerajaan bagai ular tanpa kepala, seperti tikus-tikus yang lari bubar ketakutan menyelamatkan diri. Meski berjumlah lebih banyak, tapi digencet dari sana-sini, tanpa komando lagi, mereka menjadi lebih kekocar-kacir. Ulise yang lolos dari cengkeraman iblis, segera menyongsong maju, lama dia genggam tangan Beng Hoa. Setelah gejolak perasaan reda, baru dia berkata, Beng Toako, sekali lagi kau menolong jiwaku. Ai, sungguh menyesal kenapa sejak mula aku tidak mendengar nasihatmu, sepantasnya aku bahu en embahu dengan kalian melawan mereka. Beng Hoa tertawa, katanya, kedatanganmu tepat pada waktunya, kali ini bukan kau yang kutolong, tapi kau yang menolong kami semua. Mendadak Kim Biki berkata, Beng Toako, coba lihat, bukankah orang itu Cui Posan? Cui Posan tengah mengeperak kudanya lari turun dari lereng gunung. Beberapa pengawalnya sedang mengayun cemetinya ke kanan-kiri mengusir dan menyingkirkan tentara kerajaan yang melarikan diri di depan supaya mereka leluasa menyelamatkan diri lebih dulu. Waktu itu hari sudah terang tanah. Ulise mendadak. Sadar, serunya, hayolah jangan kita ngobrol saja, mari kita kejar dan bekuk Cui Posan. Beng Hoa berkata, pertempuran di sana belum usai, barisan musuh di sana lebih besar dan kuat, situasi mungkin masih bisa berubah, lekaslah kau menerjang ke sana bergabung dengan Lohai Kelo. Ulise tahu bahwa pengetahuan dirinya kalah jauh dibanding Beng Hoa, maka dia tunduk dan patuh akan pertunjuknya, katanya, baik, kuserahkan sebarisan anak buahku untukmu, semoga kau berhasil mebekuk musuh. Bila mereka mengejar turun dan berada di kaki gunung, tampak padang rumput penuh sesak oleh tentara kerajaan, tanah bersalju tampak bergolak oleh derap langkah kuda yang berlari simpang siur. Yang celaka adalah tentara yang terinjak oleh kawan dan kuda. Demting senjata yang saling bentur terbawa angin lalu. Ternyata barisan lain dari tentara kerajaan juga sudah lari dan bergabung di padang rumput. Pimpinan barisan, kepala pasukan sedang berteriak-teriak mengendalikan anak buahnya supaya barisan tidak bubar, tapi mereka seperti burung yang sudah ketakutan melihat panah, dalam jumlah sekian banyak lagi, mana mampu dikendalikan. Tapi karena jumlah pelarian tentara kerajaan terlalu banyak, bukan soal memudah bagi Beng Hoa menemukan jejak cuwi posan di tengah mereka. Dari bukit kejauhan sana, sayup-sayup terdengar bunyi sangka kala, itulah tanda pasukan Laskar Gerilya ditarik mundur. Saat mana mentari sudah merambat tinggi di angkasa, baru Beng Hoa sadar sekarang mereka sudah 340 li meninggalkan arna pertempuran semula. Beng Hoa takut barisannya yang terpencil dan lepas dari induknya ini balas di ketpung musuh, begitu mendengar tanda penarikan mundur pasukan, segera dia menarik balik barisannya. Bersama Kim Biki dia menyelusuri jalan tembus yang lebih pendek pulang lewat jalan gunung yang tembus ke loan ciok itu. Kira-kira belasan li kemudian, mendadak didengarnya di kejauhan. Seperti ada suara orang. Beng Hoa pasang telinga, didengarnya seseorang berkata, perempuan ini amat galak, jangan kau mengusiknya. Seorang lagi berkata, biar galak tapi wajahnya ayu sekali. Dia sudah terluka parah, tak usah kita melabraknya, dikejar lagi beberapa kejap juga dia takkan kuat, pasti jatuh pingsan. Bila perempuan ini dapat ku bawa pulang, bukankah menyenangkan? Seorang lain berkata, enak saja kau berpikir, dikejar lagi lebih jauh, mungkin terjebak dalam perangkap musuh. Orang yang pertama tadi berkata, musuh sudah membunyikan sangka kalah menarik mundur pasukan, barisan mereka yang terdepan juga tidak akan berkeliaran di sini, hayo iah kejar lagi beberapa li. Mendengar percakapan orang-orang itu, Beng Hoa tahu bahwa mereka adalah tentara kerajaan. Kimbi Kimurka, katanya, tentara bangsat ini memang biadab, baru saja melarikan diri berani mengganas terhadap perempuan lemah, bersama Beng Hoa segera mengejar ke sana. Beng Hoa sebaliknya merasa curiga, pikirnya, orang-orang suku Uwi Giyor tiada yang lari atau mengungsi ke arah sini. Dari pembicaraan kawanan tentara itu, perempuan itu agaknya mahir berkelahi, kalau tidak setelah, luka kenapa mereka cuma mengejar saja? Pengah mereka mencongklang kuda didengarnya suara perempuan itu berteriak, baiklah, boleh kalian maju bersama, biar aku adu jiwa. Tapi kalian harus membuka jalan untuk menghadap Giam Loong lebih dulu, lalu terdengar dering beradunya senjata, agaknya perempuan itu amat marah, dia putar balik melabrak kawanan tentara yang mengejar dirinya. Mendengar suara perempuan itu seperti sudah dikenal, mendadak Beng Hoa berjingkrak kaget, teriaknya, celaka lekas dia mengembangkan ginkang petoh feansian, buru-buru dia berlari ke sana hendak menolong gadis itu. Tampak seorang gadis dengan rambut awut-awutan, langkahnya seperti orang mabuk, dengan sengit dia melabrak tiga tentara kerajaan. Gadis ini berpakaian putih, bajunya tampak berlepotan darah di beberapa bagian, jelas lukanya tidak ringan. Gadis ini bukan lain adalah Leng Ping Ji. Sambil mengertak gigi, Leng Ping Ji menusuk dengan pedang, dia tahu dirinya tak kuat bertahan lama, khawatir tusukannya tidak mengenai sasaran, dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Tentara yang tepat menerjang di depannya, tertusuk telak oleh pedangnya. Tak nyana, terlalu bernafsu dia menggunakan tenaga, ujung pedang yang menusuk pundak lawan tak kuasa ditariknya keluar. Dua tentara yang lain semula kaget dan jeri, akhirnya mereka bergeia tertawa kegirangan, katanya, haha, perempuan ini sudah payah, dari kejauhan mereka menyaksikan keadaan Leng Ping Ji yang sudah kepayahan, mati hidup teman sendiri ternyata tidak dipikirkan. Semula mereka-mereka hendak lari, kini berubah hatinya, perlahan mereka mendesak maju. Kalau mereka segera angkat kaki mungkin masih selamat, tapi karena kemaru para sayu dan mengira Leng Ping Ji dapat dibekuk seperti mereka mencaplok dakpao, maka celakalah mereka. Beng Hoa memburu datang laksana angin puyuh cepatnya. Sambil lari senaknya dia meraih sebutir batu, dalam jarak tiga puluhan langkah dia mengayun tangan. Dia menimpuk topi baja seorang tentara hingga pecah. Karuan orang yang lain terkejut, sebelum dia sempat membalik dan melawan, cepat sekali Beng Hoa sudah di depannya, di mana pedang bekerja batok kepalanya terpenggal terbang ke udara. Mendadak Leng Ping Ji menghardik, biar aku adu jiwa dengan kau. Saat itu dia baru berhasil mencabut pedang, sekali tendang dia bikin tentara yang tertusuk pedangnya terguling. Dengan jurus giyokli tohso pedangnya menusuk ke ulu hati Beng Hoa. Leng Cici, lekas Beng Hoa berteriak sambil berkelit, aku adalah Beng Hoa. Leng Ping Ji melengak, setelah melihat jelas yang berdiri di depannya betul adalah Beng Hoa, mendadak air mata bercucuran, teriaknya dengan suara serak, Beng Toa Ko, aku, aku bersalah terhadapmu. Beng Hoa keheranan, sesaat ga melenggong, dia mengira Leng Ping Ji terlalu lemah, pikiran kacau dan keruh, lekas ga membujuk, Leng Cici, jangan emosi, istirahatlah sebentar. Di sini sudah daerah kita, tak perlu takut. Adiki, lekas kau tolong Leng Cici dan bubungi luka-lukanya dengan obat. Cepat sekali Kim Biki sudah memburu datang. Segera dia mengeluarkan Kim Jong-yok, waktu dia hendak memeriksa luka-luka Leng Ping Ji, mendadak Leng Ping Ji mendorongnya pergi, teriaknya pula kepada Beng Hoa, Beng Toa Ko, aku berbuat salah terhadapmu, adikmu, dia, dia. Tanda petik. Terkejut dai iheran Beng Hoa, tanyanya, apakah adikku juga datang? Dia, dia kenapa? Leng Ping Ji masih tersengal, katanya gagap, dia ditangkap tentara musuh yang kacau balok itu. Aku, aku bertemu dengan keparat bejat itu. Maksudmu kau bertemu dengan Toan Kiam Cheng? Tanya Beng Hoa betul, keparat itu kena tusukan pedangku, sayang dia melarikan diri. Tapi adikian, bukan ditangkap oleh dia. Siapakah yang menangkap adikian? Tanya Kim Biki. Dia tahu N.Y.O. Yan adik Beng Hoa. Meski baru berusia 14 tahun, kepandainya sudah tidak lemah. Dia yakin jago biasa takkan mampu menangkap dia, maka dia lukiskan wajah Chow Cheng G kepada Leng Ping Ji, tanya dia apakah orang itu yang menangkapnya? Aku tidak tahu, sahut Leng Ping Ji, waktu itu aku sedang melabrak bangsat itu, aku hanya mendengar teriakan adik Yan, ternyata waktu itu diam yang nyerah N.Y.O. Yan mampu menghadapi. Beberapa tentara musuh yang melarikan diri, maka tidak banyak menaruh perhatian, bagaimana bentuk dan tampang tentara itu juga tidak dilihatnya. Kim Biki bertanya, di mana kejadiannya? Leng Ping Ji menggelengkan kepala, katanya Lesu, aku tidak tahu. Aku sudah lari hampir belasan li jauhnya saking lelah dan kehabisan tenaga. Suaranya pun makin lirih seperti berbisik. Leng Cici, kejadian itu bukan salahmu, jangan kau menyesali dirimu, rawatlah dulu luka-lukamu, demikian bujuk Beng Hoa. Masih banyak waktu untuk mencari ante, kita pasti dapat menemukan dia. Bibir Leng Ping Ji gemetar seperti hendak bicara, tapi suaranya tidak keluar. Mendadak dia memejamkan mata, kepalanya pun terkulai terus roboh dalam pelukan Kim Biki. Beng Hoa kaget, lekas dia memeriksa denyut nadi orang, sesaat lamanya baru dia menghela nafas lega Kim Biki berkata, dia kehabisan tenaga, berkhawatir lagi, akhirnya tak tahan dan jatuh pingsan. Luka-lukanya memang tidak enteng, tapi juga tidak tertalu mengkhawatirkan. Aku sudah memberinya si Yauhu Antan, jiwanya pasti dapat diselamatkan. Lega hati Beng Hoa, tapi persoalan lain membuatnya khawatir pula, katanya hambar, adikku di bawah tentara kerajaan, bagaimana baiknya? Tentara bubar dan tercerai berai, mereka sudah keluar dari lembah gunung, meski kau punya kepandayan setinggi langit, seorang diri juga takkan mampu menemukan dia. Tapi masih untung bahwa adik yang tidak terjatuh di tangan Toan Kiam Cheng. Memang apa bedanya kata Beng Hoa Mas Gul? Besar bedanya, kata Kim Biki. Toan Kiam Cheng tahu asal-usul. Adik yang, tentara kerajaan tiada yang tahu. Toan Kiam Cheng takkan berani menghadap Cui Po San. Kejadian ini jelas secara kebetulan saja, tiada sangkut lautnya dengan pasukan yang kocar-kacir itu. Dia jatuh di tangan musuh yang tidak tahu asal-usulnya, kemungkinan hanya ditawan sebagai tawanan biasa saja, bukan Biki tidak menduga bahwa orang yang bisa menangkap N.Y.O. Yan pasti bukan orang semelarangan, namun terpaksa dia harus menghibur dan melegakan hati Beng Hoa. Bukan Beng Hoa tidak tahu maksudnya, tapi mengingat apa yang dikatakan memang beralasan. Jikalau adiknya betul tidak jatuh di tangan Toan Kiam Cheng, pihak musuh pasti tidak tahu asal-usul adiknya dan dijadikan Sandra untuk mengancam ayahnya. Kim Biki berkata, Yang penting sekarang kau lekas pulang melaporkan kejadian ini kepada ayah, serahkan leng cici kepadaku. Kejadian sudah berkembang sejauh ini, terpaksa Beng Hoa menuruti usul Kim Biki. Setelah dia pulang dan berada di markas, sudah bertemu dan berhadapan dengan ayahnya tapi belum ada kesempatan membicarakan hal ini kepadanya. Di dalam kemah lohai, Beng Goan Chow sedang memimpin rapat pimpinan. Di samping menilai hasil pertempuran sekaligus mengenal keadaan musuh lalu merancang taktik perang selanjurnya. Terakhir lohai memberi laporan dengan wajah cerah, walau perang kali ini kita tidak berhasil menyapu habis musuh, namun, boleh dikata mencapai kemenangan gilang-gemilang. Musuh kehilangan 32 ribu tentara lebih, termasuk yang kita tawan ada 7 ribu lebih. Sementara saudara seperjuangan kita yang gugur dan terluka belum ada 3 ribu, perbandingannya adalah 1 lawan 10. Sementara itu penyelidik telah pulang memberi laporan keadaan musuh. Cui posan sudah menggabungkan dua pasukannya yang kocar-kacir, mereka mundur ke sebuah kaki gunung yang dinamakan Kout Leong Nia, di sana mendirikan pangkalan. Tentara kerajaan sedang menebang pohon membangun benteng dan markas, agaknya Kout Leong Nia akan mereka jadikan markas jangka panjang, demikian laporan penyelidik itu. Sementara berbagai keadaan dan berita diperoleh juga dari mulut pencari berita, demikian pula tentang asal usul Chow Cheng G yang baru diangkat menjadi wakil komanden Gilim Kun dan apa kedudukannya dalam pasukan Cui posan. Lohai berkata, perwira anjing si Chow ini jahat, kalau bukan dia yang merusak rencana kita, Cui posan pasti hancur lebur bersama pasukan besarnya. Santala berkata, tapi kekalahan besar mereka cukup membuat Cui posan ketakutan, Chow Cheng G itu juga dilambrak Beng Toako, hampir saja jiwanya melayang. Beng Hoa berkata, semua itu atas jasa uliseh. Uliseh sudah mendapat pujian orang banyak, kini disinggung Beng Hoa, jadi rikuh malah, katanya, kurasa jasa Beng Toako justru yang paling besar, kalau bukan dia yang menolong aku, mana bisa aku sekarang berbicara di sini, lalu dia menceritakan bagaimana Beng Hoa menolong dirinya melabrak Chow Cheng G. Dengan tersenyum Beng Koan Chow berkata, soal pahala boleh dibicarakan kelak. Sekarang kita harus mencari jalan keluar, bagaimana menghadapi musuh. Hoa Ji, katanya kau mengejar Cui posan, keberanianmu memang patut dipuji, namun dengan kekuatanmu yang kecil menerobos barisan musuh sebanyak itu, justru melanggar tata tertib dan larangan militer, selanjutnya, kecuali menerima tugas atau perintah, tidak boleh diulang kesalahan ini. Beng Hoa mengiakan. Beng Goan Chow berkata pula, kenapa baru sekarang kau kembali? Karena tak berhasil mebekuk Cui posan, aku pulang berputar dari jalan gunung di pinggir lawan Cilok. Bagaimana keadaan pasukan musuh yang bubar itu? Apakah saling injak dan tumbuk seperti serigala berebut mangsa? Barisan belakang tetap rapi dan berdisiplin? Beng Hoa melaporkan apa yang dilihatnya di dalam sidang, tapi tentang adiknya ditawan musuh tidak dia bicarakan mengingat sidang militer ini amat penting, kepentingan pribadi dia kesampingkan. Sidang diliputi suasana gembira, semua berpendapat pasukan kerajaan umpama ikan dalam jaring, meski Cochengge berkepandaian setinggi langit juga takkan mampu mengubah situasi, untuk mengganyang habis musuh tinggal menunggu waktu saja. Hanya Beng Goan Chow yang tetap bersikap tenang dan wajar, katanya, walau musuh banyak yang terbunuh, menurut dugaan kecuali yang sudah melarikan diri, sedikitnya masih ada 500 ribu, dibanding kekuatan kita masih jauh lebih besar. Santala tertawa, katanya menggunakan peribahasa suku Uwigior, seratus burung gagak tetap bukan tandingan burung Raja Wali, banyak tentara tapi tak mampu berperang, apa faedahnya? Dahulu kekuatan mereka berlipat ganda, kapan kita pernah gentar? Apalagi perbandingan kita sekarang tidak terpaut jauh, apapula yang harus ditakuti? Panji kebesaran pasukan kerajaan menggunakan naga sebagai lambang, kini mereka justru terkurung di dalam Kout Leong Nia, bukankah sudah masuk jaring sendiri? Hehehe, bila kita menggempurnya, naga yang sudah kehilangan cakar ini dapat kita bekuk di Kout Leong Nia itu. Banyolan Santala ini mendapat sorak-sorai hadirin. Beng Goan Chow justru bicara dengan serius, keadaan Kout Leong Nia mudah bertahan sukar digempur, kekuatan tenaga dan perbekalan perang kita jelas bukan tandingan musuh, bila mau menggempur, umpama berhasil mengganyang habis musuh, korban di pihak kita pasti amat besar. Cui posan mahir taktik perang, dibantu Cocheng Ge lagi, jangan kita meremahkan mereka. Lohai berkata, apa yang diuraikan Beng Tai Hiap memang betul, memandang rendah musuh adalah pantangan terbesar dalam peperangan. Kita dengan jumlah yang sedikit dapat mengalahkan musuh yang banyak, pihak lemah menundukkan yang besar dan kuat, maka kita pantang bertempur kalau kita sendiri tidak yakin dapat mengalahkan musuh. Lalu bagaimana menurut pendapat Beng Tai Hiap tanya Santala? Bagaimana peperangan ini dilanjutkan? Menurut perhitungan, ransum pasukan musuh hanya akan bertahan 10 hari atau setengah bulan, dalam setengah bulan kita hanya mengepung dan jangan menggempur. Bila ransum habis tenaga lemah, tanpa bertempur juga kita dapat mengalahkan musuh. Kita kerahkan dulu pasukan menduduki Eng Giao Kiap dan H.O. Ulau Kang, supaya musuh tidak dapat melarikan diri, terpaksa mereka akan bertahan di tempat yang tertutup. Dalam setengah bulan itu, bila musuh keluar menyerang, kita hanya boleh bertahan dan berusaha memukul mereka mundur kembali. Terhadap tawanan kita harus memberikan pelayanan yang baik. Mereka yang mau pulang ke kampung halaman diberi pesangon selayaknya, yang rela berjuang dengan kita berikan senjata yang diinginkan, percayalah kepada mereka, biar mereka ikut berjuang bersama kita. Dengan bertambahnya kekuatan, keadaan kita akan lebih mantap. Mendengar betapa rapi dan sempurna rencana berik Giao An Chow, hadirin kagum dan tunduk lahir batin, semua sepakat dan seiasa kata, sampai di situ rapat berakhir. Setelah rapat usai dan kembali ke kemahnya sendiri, baru Eng Hoa sempat melaporkah musibah yang menimpa adiknya kepada Seng Ayah. Lama Beng Giao An Chow terpekur, katanya kemudian, saat ini kita harus memusatkan segala tenaga dan pikiran untuk kemenangan perang ini. Supaya tidak mematahkan semangat juang kita, peristiwa anak yang sementara boleh dikesampingkan dulu. Beng Hoa berkata, bagaimana kalau aku bersama adiki menyelidiki ke markas musuh? Bila beruntung mungkin kami dapat mengajaknya pulang. Beng Giao An Chow menghela nafas, katanya, aku sayang anak yang seperti aku sayang kepada kau, aku pun ingin dapat menemukan. Dia secepatnya. Tapi jangan kita mengabaikan kepentingan umum lalu mengutamakan kepentingan pribadi. Apalagi caramu yang menempuh bahaya itu, betapapun tidak boleh dilakukan. Tempo hari kalian pergi bersama suhumu dan dibantu KWIHW Etio, terpaksa kami harus mengerahkan seluruh kekuatan baru berhasil menyelamatkan kalian. Sekarang kita sudah memutuskan hanya mengepung mereka tanpa menggempurnya, bagaimanapun aku tidak mengijankan kau berbuat bodoh. Beng Hoa tetap membandel, kami tidak membutuhkan bantuan ayah dengan kekuatan tentara, bila mengalami musibah, kami berdua yang akan bertanggung jawab. Beng Goan Chau menggelengkan kepala, ucapanmu amat keliru, katanya. Rencana sudah diputuskan, kita tidak boleh beraksi secara sepihak tanpa memikirkan kepentingan bersama. Bila perang sudah mulai, bukan mustahil tenaga kalian amat diperlukan dalam tugas penting lainnya, kenapa kau berani bilang aksi kalian tidak akan mempengaruhi kepentingan umum? Beng Hoa menunduk dan tak berani berdebat lagi setelah diberi nasihat oleh Seng Ayah. Mengepung atau memblokade pasukan besar musuh di Kout Leong Nia tanpa mengusik mereka ternyata berhasil dengan baik. Setengah bulan kemudian, tidak sedikit tentara kerajaan yang melarikan diri, dari mulut mereka dapat diketahui bahwa ransum sudah habis dimakan, kuda pun tidak luput menjadi isi perut. Tawanan diperlakukan dengan baik, kebijaksanaan Laskar Gerilia mendapat simpati para tawanan, berita ini semakin tersiar luas ke dalam maupun keluar. Di pihak lain, sebagai pengawas atau penasihat militer, Cho Cheng Geng menggunakan kekuasaannya melakukan pengawasan ketat kepada tentaranya. Dia memiliki sebarisan pasukan pribadi yang dia bawa dari kota raja. Barisan seribu orang ini dinamakan Liong Kiping, pasukan naga. Anggota Gilim Kun kebanyakan adalah anggota militer, demikian pula anggota cabang Gilim Kun yang memiliki daya tempur lebih kuat dan serba ahli di Medan Laga. Seribu anggota Liong Kiping ini diperintahkan menjaga tentara yang berusaha melarikan diri, yang tertangkap di penggal kepalanya di depan umum. Dengan kedisiplinan yang keras begini, memang arus pelarian tentara kerajaan makin berkurang. Tapi betapapun kejam tindakan hukum, tentara yang sudah kelaparan itu tetap nekat melarikan diri. Perbandingan semakin jelas dan menyolok, antara semangat tempur pasukan Gerilia dengan tentara kerajaan yang sudah patah semangat, lemah dan loyo. Banyak pimpinan Laskar Gerilia mengusulkan mengadakan serbuan besar, tapi Benggo Ancao tetap tidak mau memberi perintah. Dikala orang banyak sudah berwajah cerah membayangkan kemenangan sudah diambang meta, Benggo Ancao justru berwajah suram, khawatir seperti ada ganjalan hati, rambut uban di atas kepalanya juga sehari demi sehari tambah banyak. Hari itu Benggo Ancao pulang dari dinas luar, membawa pulang beberapa tentara musuh yang melarikan diri. Setelah dah menyerahkan kepada pihak yang mengurus para tawanan, segera dia memberi laporan kepada Seng Ayah tentang keadaan musuh. Mendadak Benggo Ancao berkata, Ho Aji, sekarang aku memberi izin kepadamu. Benggo Ancao kaget dan girang, Serunya, Ayah, maksudmu kau memberi izin kepada kami untuk menyelundup ke tengah pasukan musuh mencari adik? Bukan untuk mencari adikmu, tukas Benggo Ancao. Tugas kami membunuh Cui Po Santanya Benggo Ancao. Juga bukan, sahut Benggo Ancao. Lalu untuk apa tanya Benggo Ancao? Karena aku tidak ingin bentrok terakhir terjadi dengan pihak kerajaan. Benggo Ancao tertegun, katanya, Ransum musuh habis, semangat tempur luluh, tenaga pun lemah, bukankah kesempatan baik untuk kita menggempur mereka? Kenapa ayah justru tidak ingin menggempurnya? Justru karena keadaan musuh yang sudah payah, bila kita menggempur, korban yang jatuh tentu amat banyak. Walau mereka pasukan kerajaan, tapi sembilan di antara sepuluh adalah bangsaan kita sendiri. Benggo Apaha maksud ayahnya, sadar pula kenapa beberapa hari ini ayahnya tampak kerisau dan gelisah, katanya, jadi ayah mengharap Cui Po Sant menyerah tanpa berperang? Betul, sekarang dia sudah terkepung. Menilai situasi yang sudah begitu buruk, saat yang paling baik bagi kita untuk membujuknya. Tapi dia di bawah pengawasan Cho Cheng Gai, tanpa mendapat bantuan dari luar, ku kira dia tidak akan berani mengambil keputusan. Baiklah, biar aku yang membantu dia menghadapi Cho Cheng Gai. Persoalan ini penting artinya bagi kita, kau tidak boleh sembrono. Bagaimana kau harus memujuk dan menyudutkan musuh supaya menyerah? Caranya sudah kupikirkan, kau tinggal melaksanakan saja, lebih lanjut dia menjelaskan rencananya. Pertama, kau harus menemui dulu kepala barisan pengawalnya, Cui Itlun. Hari itu dia lebih rela diri sendiri terluka daripada mengorbankan anak buahnya, itu berarti dia sudah tidak ingin bermusuhan dengan kita. Dari sini dapat kita nilai pula bahwa pendapatnya sudah berubah. Pikiran semula menerima gaji junjungan bertanggung jawab akan keselamatan, tidak tertanam lagi dalam benaknya. Kau boleh memujuknya dengan kenyataan di depan mata, aku yakin kau dapat menunaikan tugasmu ini dengan baik. Baru setelah itu kau berusaha menemui Cui Po San serta memujuknya supaya menyerah. Dengan membekal rencana yang bagus ini, malam itu juga beng. Hoa berangkat bersama Kim Biki. Saat itu Cui Po San sedang berada dalam kemahnya. Malam sudah larut, tapi dia tidak bisa tidur, mondar-mandir di dalam kemah dengan hati gundah dan risau. Mendadak seorang memanggil, To Asai, sembari melangkah masuk ke dalam kemahnya. Cui Po San berjingkrak kaget, tapi melihat yang masuk adalah kepala barisan pengawalnya, Cui Itlun, lega hatinya. Katanya, kenapa kau tergopoh-gopoh menerobos masuk tanpa tata krama semestinya, Kukira Cho Chengge yang datang. Ada kejadian apa beberapa hari ini dia mengkhawatirkan situasi yang makin memburuk dan tak bisa mencari jalan keluar sehingga makan tidur tidak tenang, seperti burung yang selalu was-was takut kena panah. Tiada urusan penting, Aku cuma memberitahu, kuda perang yang ada sudah habis dijagai, kuda tunggangan To Asai pun ingin mereka jaga pula. Apa boleh buat, serahkan saja, ujar Cui Po San. Tapi puluhan ribu tentara, seekor kuda mana cukup untuk makan mereka. Besok juga mereka siap makan kulit pohon dan akar rumput. Para saudara mendesak aku supaya mengajukan usul kepada To Asai, apakah To Asai tega melihat puluhan ribu orang kita mati kelaparan? Cui Po San menjadi jengkel, katanya, Cho Chengge memaksa aku, kini kalian juga mendesak aku, aku sendiri sudah kehabisan akal, tak tahu apa yang harus kulakukan. Cui Etlun bertanya, bagaimana maksud Cho Taijin? Dia memberi saran, demi hidup care apapun boleh dihalalkan, tapi ai. Bagaimana care yang diusulkan Cho Taijin? Sudikah To Asai menjelaskan kepada aku yang rendah? Boleh, coba kau ikut memberi saran dan pendapat. Cho Chengge mengusulkan supaya kita mengerahkan seluruh kekuatan menjebol kepungan, meski banyak jatuh korban juga tidak peduli asal dapat meloloskan diri. Cui Etlun amat kaget, katanya, semua sudah kelaparan tak punya tenaga, mana mampu mengangkat senjata? Bukankah hanya bunuh diri belaka? Celakanya pasukan kita yang dikorbankan percuma. Dia bilang inilah care mengorbankan jiwa orang demi keselamatan sendiri. Pasukan sudah kelaparan, pikiran keruh, tindakan pun kejam, bukan mustahil bila mereka dekat bertempur, rencananya akan berhasil. Teori memang demikian, tapi tenaga dan kekuatan kan harus dipertimbangkan. Dia suruh bocah cilik memiku lair segentong, umpama tertindih gepeng juga takkan kuat menggotong. Letak kode Leong Nia memang strategis untuk bertahan, jikalau kita pertahankan kedudukan, mungkin masih kuat beberapa hari lagi. Tapi kalau ingin menjebol kepungan, empat penjuru gunung dijaga dan dipasang perangkap musuh, ku kira sebelum kita keluar dari mulut gunung, seluruh pasukan sudah tertumpas habis. Langkah berbahaya dan merugikan ini tak boleh dilaksanakan. Situasi yang kau gambarkan ku tahu jelas, tapi Chow Cheng G juga bilang, ini dinamakan selama gunung tetap menghijau jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Leong Ki Pinjang dia pimpin masih kuat berperang, sementara pasukan infanteri yang sudah kelaparan itu menjadi pelopor pembuka jalan, berapa banyak musuh bisa dirobohkan tak usah peduli, yang pasti di tengah pertempuran kalut itu dia berjanji pasti dapat melindungi aku menjebol kepungan. Dia juga bilang, Umpama seluruh pasukan kerajaan tertumpas habis, dia tetap yakin dapat menolong aku dan selamat dari renggutan lemaut. Bila tiba saatnya kau pun harus selalu berada di sampingku. Umpama to'asai dapat meloloskan diri, demikian pula aku. Kita berdua selamat, tapi aku akan menyesal selama hidup, kasehan puluhan ribu pasukan kita, Cui Posan menunduk diam. Cui Telun berkata lebih jauh, dan lagi, seluruh pasukan kita hancur hanya. Kau seorang yang meloloskan diri, apa tindakan kerajaan terhadapmu? Aku yakin kau tidak akan dipuji setia terhadap kerajaan, tapi dijatuhi hukuman berat karena meninggalkan pasukan. Pucat muka Cui Posan, sikapnya tampak lemas, katanya, ya, itu bisa diduga. Maaf kalau aku berterus terang. Tadi dikatakan selama gunung tetap menghijau tidak perlu takut kehabisan kayu bakar, benar, yang tidak akan kehabisan kayu bakar hanya Cui Telun seorang, tapi bukan kaut pasai. Lama Cui Posan termenung, sesaat kemudian baru bersuara, lalu menurut pendapatmu, bagaimana baiknya? To'asai, ucap Cui Telun hati-hati, ada sepatah kata ingin ku katakan, entah diijankan tidak? Kau adalah keponakanku sendiri, pengawal pribadiku lagi, ada pendapat apa boleh kau kemukakan. Baiklah, meski aku dijatuhi hukuman mati, juga berani kuutarakan pendapatku. Ku rasa perang ini tidak perlu dilanjutkan. Cui Posan berjingkat, katanya, maksudmu kita, kita. Tanda petik. Agaknya berat dia mengucap menyerah kepada mereka. Betul, ucap Cui Telun tegas. Malah mereka sudah mengutus-utusan kemari, putra Bengko Ancao sudah berada di sini. Cui Posan lebih terkejut lagi, walau sekuatnya dia menahan gejolak perasaannya, suaranya ternyata gemetar namun nadanya lebih tinggi. Apa? Putra Bengko Ancao sudah berada di sini? Tau asai, apakah kau ingin bertemu dengan dia? Tanya Cui Telun. Ruat pikiran Cui Posan, sesaat dia kebingungan. Cui Telun tahu dan pandai melihat gelagat. Dari sikapnya dia tahu Cui Posan sudah goyah pendiriannya. Khawatir kalau urusan berlarut bisa timbul. Perubahan yang tidak diinginkan, maka dia berpikir, agaknya aku harus mendorong dan menyudutkan dia supaya terpaksa menerinlah usulku, maka tanpa menunggu jawaban, perlahan dia bersiul dua kali. Pada saat itulah, seseorang menyingkap tenda menerobos masuk. Cui Telun sedang berpikir, masa begini cepat dia kemari? Untung dia tidak sempat menyebut nama Benghoa waktu dia menoleh dan melihat jelas orang yang masuk, seketika dia berdiri melongo. Orang yang menerobos masuk ke dalam kemah bukan Benghoa tapi Chow Chengge malah. Wajah Chow Chengge menampilkan rasa heran dan tidak mengerti, katanya dingin, Cui Chiangkun, ku dengar kau seperti menyebut nama Benghoa Ancao, Benghoa Ancao kenapa? Waktu Cui Po San menyebut nama Benghoa Ancao tadi suaranya lebih keras, nadanya lebih tinggi, maka Chow Chengge yang masih di luar mendengarnya. Betapapun Cui Po San adalah panglama besar yang sudah kenyang berperang, walau hatinya bingung, sikapnya masih kelihatan tenang. Sengaja dia menghela nafas, katanya, Benghoa Ancao sebetulnya memang lawanku sejak lama, waktu di Siaw Kim Joan dia pernah kukalahkan. Kali ini salahku sendiri terlalu memandang remeh kepadanya, kali ini dia bisa menepuk dada dan memperoleh kemenangan. Oh, jadi kalian sedang mencaci maki Benghoa Ancao, ujar Chow Chengge. Cui Po San hanya tertawa getir. Setelah orang tertawa dingin, sikap Chow Chengge malah kaku, katanya ketus, apa gunanya mencaci orang di belakangnya? Kita kan pantang menyerah, apalagi menunggu ajal di sini. Cui Chiangkun, aku datang mohonka segera mengeluarkan perintah. Perintah? Perintah apa tanya Cui Po San? Seluruh kekuatan dikerahkan menjebol kepungan, desak Chow Chengge. Pasukanku sudah kelaparan, jangan kata mengangkat senjata, berjalan pun sudah loyo, tak mampu mereka berperang. Selama masih bernafas, mereka tetap harus berjuang demi kepentingan baginda. Mendadak Cui Yat Lun menyela, Chow Chiangkun, seribu liong kiping yang kau bawa itu, apakah mereka juga siap menjual jiwanya? Chow Chengge melotot, serunya, apa maksud perkataanmu? Cui Yat Lun berkata, makanan yang dimakan liong kiping biasanya lebih baik dari tentara biasa. Liong kiping juga paling mahir berperang. Jikalau kalian mau menjadi pelopor barisan, kami pasti mengikuti jejak kalian menjebol kepungan. Akan tetapi ji kalau liong kiping kalian tidak mau maju lebih dulu, maaf, kami tidak bisa menerima usulmu. Chow Chengge melenggong, bentaknya, Cui Yat Lun, jadikah sudah tahu akan hal itu? Siapa yang melakukan tentu kau juga sudah punya bukti. Ada kejadian apa tanya Cui Yat Lun bingung? Kau pura-pura atau memang tidak tahu? Kalau tidak tahu kenapa kau curiga bahwa liong kiping yang kupimpin takkan bisa berperang lagi? Perlu diketahui seribu liong kiping yang dipimpinnya itu bisa mendapat fasilitas yang lebih keperluan tentara lain, dikala tentara lain mulai makan kulit pohon dan akar rumput, mereka masih bisa makan bubur dan daging kuda. Tapi entah kenapa, malam itu setelah mereka makan malam, delapan di antara sepuluh orang setiap kelompok mengeluh perut sakit dan tumpah-tumpah badan lemah. Jangan kata berjalan, berdiri pun tidak bisa. Mereka yang tidak jatuh sakit juga loyo dan patah semangat. Ada kejadian apa, aku betul-betul tidak tahu, kata Cui Yat Lun. Sebetulnya pasukan liong kiping segar bugar, tidak apa-apa, kenapa mendadak perut sakit, muntah-muntah? Pasti ada metu-metu musuh yang mencelakai mereka. Cui Yat Lun menjengek, agaknya Chou Tai Jin curiga bahwa akulah metu-metu musuh. Apa betul ada kejadian ini tukas Cui Po San? Kejadian itu harus diselidiki, padahal dalam hati dia mengucap syukur dan semoga liong kipih semuanya mampus saja. Siapa metu-metu yang menaruh racun dalam makanan nanti boleh diselidiki, lebih penting sekarang kita menjebol kepungan musuh, seru Chou Cheng G. Cui Po San berkata, liong kiping sudah tak mampu berperang, mana mungkin kita mampu menjebol kepungan? Kau masih punya 50 ribu tentara, umpama mereka tak kuat berperang juga bisa dijadikan dinding manusia untuk melindungi kau dan kita sekalian meloloskan diri. Cui Chiang Kun, kau sudah kenyang berperang, menghadapi situasi sekritis ini, kenapa kau berpikir pendek, memangnya kau tidak bisa memperhitungkan untung ruginya? Maaf, otaku sekarang jadi tumpul, entah bagaimana pendapat dan akal Chou Chiang Kun? Metu-metu itu jelas utusan musuh untuk melumpuhkan liong kiping yang kupimpin, mungkin malam ini mereka akan menggencet dari luar dan dalam. Daripada kita menunggu serbuan musuh, kenapa kita tidak menerjang keluar lebih dulu? Maaf, sebagai seorang panglima perang aku yang bertanggung jawab, aku tidak bisa mengorbankan lima puluh ribu tentaraku yang sudah kelaparan, apalagi hanya untuk keselamatanku seorang. Tapi tiga ribu pasukan pribadimu itu kan masih kuat bertempur? Tanya Chou Chiang Ki. Bisa tidak mereka bertempur? Silakan kau menanyakannya kepada Cui Itlun, mereka berada di bawah pimpinannya, demikian kata Cui Po San. Cui Itlun berkata dingin, Baiklah, biarku bicara terus terang kepada Tai Jin. Pertama, mereka sudah tidak bisa mengangkat senjata. Kedua, mereka sudah patah semangat tidak mau berperang. Chou Tai Jin, kau ingin selamat mau melarikan diri, boleh silakan kau berusaha sendiri, aku akan sehidup semati dengan anak buahku. Terhadap Cui Po San yang masih lebih tinggi pangkat dan kedudukannya, Chou Chiang Ki tidak mengumbar amarah, tapi terhadap Cui Itlun dan membentak, Cui Itlun, sikapmu mencurigakan. Tapi hari itu dia terluka oleh didikan panah musuh, Chou Chiang Ki. Chou Chiang Ki membelah. Menyinggung kejadian itu aku lebih merasa heran, ucap Chou Chiang Ki. Cui Chiang Kun, urusan dinas harus diselesaikan secara dinas. Hari ini aku harus bertanya dan minta keterangan dari kepala barisan pengawal pribadimu ini. Oh, boleh, silakan kau menanyakan kepadaku dulu, jawab Cui Po San. Chou Chiang Ki melengat, mendadak dan membentak. Bagus, agaknya kalian sudah sepakat hendak memberontak sembari membentak, tangannya terpentang. Satu tangan mencengkeram Cui Po San, tangan yang lain menangkap Cui Itlun. Pada saat gawat itu, mendadak seseorang menjengek dingin, betul, kami hendak memberontak. Kau mau apa belum habis suaranya, orangnya pun tiba. Yang datang adalah Beng Hoa Pedang Beng Hoa sudah mengancam punggungnya. Karuan Chou Chiang Ki terkejut bukan kepalang, jiwa sendiri lebih penting, mana sempat dia mencelakai orang lain? Terdengar suara sobek yang keras, kain tenda yang terbuat dari kain terpal ternyata dijambret sobek oleh Tai Lik Eng Jiao Kang Chou Chiang Ki. Sigap sekali dia sudah menerobos keluar. Tapi baru beberapa langkah dia meninggalkan kemah, belum sempat berdiri tegak, rasa terkejut juga belum hilang, sinar berkilau dingin yang menyilaukan metu, tahu-tahu menyambar tiba disertai hardikan nyaring, kalau kau berani menjual jiwa bagi Raja Lalimu, kenapa ingin melarikan diri penyergap ini adalah Kim Be Ki yang datang bersama Beng Hoa. Kepandayan Chou Chiang Ki memang cukup hebat, meski jiwa terancam dia tidak gugup. Sambil menggunakan IPO Hoan Ling dia memiringkan tubuh melepaskan diri dari tusukan pedang Kim Be Ki. Sigap sekali golok dan pedangnya sudah berada di tangannya. Bentaknya, keparat, kau budak busuk ini juga berani menghina aku, biar aku adu jiwa dengan kalian, sembari bicara senjata bekerja. Golok berputar miring, pedang melingkar tegak lurus membacok seperti golok. Dia pikir sejurus juga dapat mengalahkan musuh, Kim Be Ki akan dia bekuk dan dijadikan Sandra untuk mengancam Beng Hoa. Permainan golok dan pedang Chou Chiang Ki yang saling berlawanan ini sebetulnya merupakan kepandayan tunggal di bulim. Kalau Kim Be Ki pertama kali ini bergebrak dengan dia, mungkin dengan mudah dikalahkan, sedikitnya dia tidak mampu melayani permainan lawan. Untung bersama Beng Hoa dia sudah pemah melabrak Chou Chiang Ki, setelah pulang mereka berdiskusi. Sedikit banyak sudah berhasil menyelami intisari permainan lawan yang lihai ini. Walau Kim Be Ki masih bukan tandingannya, tapi dalam waktu singkat tak mungkin dia dikalahkan apalagi dibekuk. Tapi jurus serangan itu merupakan permainan mendesak musuh untuk menolong diri, lihainya luar biasa. Terang golok dan pedang beradu, memercikan kembang api. Pedang Kim Be Ki memang bergerak lincah dan tangkas, isi kosong susah dirabah dan bisa dimainkan sesuka hati, tapi benturan itu menyebabkan telapak tangannya pedas kesemutan, pedang hampir tak kuat dipegangnya lagi. Chou Chiang Ki sudah menggunakan ban liong peo, langkahnya berkisar hendak melanjutkan serangan yang mematikan, tapi cepat sekali Beng Hoa sudah menerobos keluar dari lubang tenda, ujung pedangnya kembali mengancam ulu hati. Cepat sekali permainan sepasang pedang sudah bergabung. Betapapun tinggi kepandaian Chou Chiang Ki jelas dia takkan mampu meloloskan diri lagi. Sementara itu di bagian luar terjadi keributan, banyak orang berlari mendatangi. Barisan pengawal Cui Po San bergerak cepat. Sepasang pedang Beng Hoa dan Kim Be Ki sudah terlanjur bergabung, mereka sudah menyelami permainan senjata Chou Chiang Ki. Chou Chiang Ki sendiri juga insyaf situasi tidak menguntungkan dirinya. Cui Po San sudah memberontak dan mau menyerah kepada musuh. Berapapun tinggi kungfunya, betapa tebal ketenangannya tak urung dia gugup dan takut. Beberapa jurus saja teri dengar suara sereet, sereet, dua kali pedang Beng Hoa menusuk tembus tulang pundak kiri Chou Chiang Ki, demikian pula pedang Kim Be Ki menusuk tembus tulang pundak kanannya. Dua tulang pundaknya tertusuk dan patah, betapapun tinggi kungfunya juga tidak berguna lagi. Beng Hoa menjambak rambut Chou Chiang Ki, bentaknya, urusan dinas tak perlu ku bicarakan dengan kau, sekarang kau jawab pertanyaanku, dimanakah sembunyikan adikku? Lekas serahkan, mungkin aku bisa mengampuni jiwamu. Chou Chiang Ki menjengek dingin, Jangan kata aku tidak tahu, umpama tahu juga tidak akan ku beritahu kepadamu. Di tengah seringainya yang sadis, darah tampak meleleh dari ujung mulutnya. Habis bicara, orangnya pun terkulai roboh binasa. Agaknya dia tahu setelah kungfunya dipunahkan, hidup juga tidak berguna. Ketika dirinya masih mampu mengerahkan hawa mumi terakhir, dia memutuskan urat nadi sendiri hingga jiwa melayang. Lekas sekali para kepala barisan pengawal Cui Poh San sudah memburu tiba. Mereka merubung maju, semua heran dan tak habis mengerti, seperti berlomba mereka bertanya, Toa Sai, apa yang terjadi? Cui Poh San sudah mengambil keputusan, sikapnya ternyata lebih tenang, katanya, tidak apa-apa. Yang terang perang ini ku pikir sudah tak usah dilanjutkan. Bagaimana pendapat kalian? Pertanyaannya mendapat sambutan gegap gempita, semua hadirin menurut saja apa kehendak dan perintah panglima mereka. Suasana gembira meliputi padang rumput, dendang lagu gembira terdengar di mana-mana. Suasana gembira setelah perang usai jauh lebih ramai dibanding perayaan Jagal Kambring. Satu hal harus disayangkan, Beng Hoa tidak berhasil menemukan adiknya. Semula Beng Hoa menduga, perwira yang menangkap adiknya adalah Cho Cheng G. Tapi Cui Poh San dan Cui Yat Lun bilang tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Dinilai keadaan waktu itu, bila betul Cho Cheng G membekuk Nye Oyan ke dalam markas, betapapun ia bertindak secara rahasia juga takkan mampu mengelabdobi kedua orang ini. Setelah keadaan tenang dan tenteram, Cui Poh San juga membantu Beng Hoa memeriksa seluruh barisan anak buahnya, tapi jejak Nye Oyan tetap tidak diketemukan. Perang di Sinki yang sudah usai, Beng Goan Chow tak bisa tinggal lebih lama di sini. Meski puteranya belum ketemu, dia harus pulang bersama Laskar Gerilia yang dipimpinnya. Beng Hoa minta izin gurunya, dia bersama Kim Biki tetap tinggal di Sinkiang, sepanjang ada kesempatan mereka akan terus mencari jejak adiknya. Luka-luka Leng Ping Ji tidak membahayakan jiwa, tapi dia harus berobat lebih lanjut di Tian San. Tanpa pertolongan gurunya, kungfunya takkan bisa pulih. Lama Beng Goan Chow mempertimbangkan permohonan anaknya. Akhirnya dia memberi restu. Juga berpesan supaya mengantar Leng Ping Ji pulang ke Tian San, baru mencari jejak adiknya. Demikian pula tugas mencari Toan Kiam Cheng diserahkan kepadanya. Tapi setahun dua tahun hingga tiga tahun lamanya, Beng Hoa tetap tidak menemukan adiknya, demikian pula Toan Kiam Cheng. Beng Hoa boleh dikata sudah melanglang seluruh padang rumput, memanjat puncak salju, turun ke dalam jurang. Walau adiknya tidak ditemukan, tapi namanya makin tenar dan harum, tidak sedikit kejahatan yang tertumpas. Jejak mereka tidak tetap, para gembala di padang rumput mengibaratkan mereka sebagai meteor padang rumput, walau sekali berkelebat lantas lenyap, namun kehadiran mereka di mana saja tetap mendatangkan cahaya, membawa ketenteraman dan kemerdekaan. Tamat. Menyoal judul. Buku ini merupakan catak ulang anak pendekar terbitan Sastra Kemalat tahun 1979. Penggantian judul ini hanya mengembalikan ke judul aslinya, yaitu Mu Ye L. Lee Uxing. Selain terjemahan Gan K.H ini, Mu Ye L. Lee Uxing juga diterjemahkan oleh Chan Ide dengan judul Patriot Padang Rumput, Jiwa Ksatria. S.D. Lee Uxing juga menerjemahkan dengan judul Gempa Taruna Pendekar, Dharma Taruna Pendekar. Entah mengapa, S.D. Lee Uxing membagi cerita ini menjadi dua cerita, yaitu Gempa Taruna Pendekar 28 jilid, dilanjutkan dengan Dharma Taruna Pendekar 14 jilid. Dan lebih mengherankan lagi kedua cerita TSB belum tamat, GTP plus DTP hanya 2-3 dari anak pendekar, jilid terakhir Dharma Taruna Pendekar sama dengan anak pendekar jilid 31 hal 62. Anak pendekar sendiri terdiri dari 47 jilid. Terjemahan Chan Ide malah lebih singkat lagi, Patriot Padang Rumput cuma 13 jilid, sedangkan Jiwa Ksatria cuma 2 jilid. Ini sama dengan sampai jilid 12 hal 9 dari anak pendekar. Terima kasih.